Terima kasih Terima kasih Hari ini kita berkumpul secara aman Kita berharap keamanan ini dikekalkan oleh kita dan juga oleh pihak polis yang di sekeliling kita Dan bagi pihak kita, kita akan mengusurkan perhimpunan hari ini adalah aman Kita berharap dan kita juga berharap media pusat dapat melihat bila ada satu perhimpunan yang aman Tidak ada masalah Sekian terima kasih Hidup rakyat, hidup perjuangan Terima kasih Saudara Arun Seterusnya kita menjemput YB Masabu untuk memberikan ucapan daripada Pakipah Saudara-saudara yang dihormati sekalian Kita akan terus berjuang sehingga perhimpunan haram menjadi halal Sebenarnya tidak ada perhimpunan haram di Malaysia Yang ada sebarang perhimpunan yang menggunakan senjata Yang menggunakan kekerasan Itulah yang haram di Malaysia ini Tetapi saya yakin rakyat Malaysia cintakan keamanan Betul? Betul! Kita lihat semuanya dipolitikkan Mereka dituduh 31 orang cuba untuk membunuh polis Seminggu kemudian mereka baik pula orang itu Ini tandanya bahwa pihak pemerintah bermain politik dalam isu perkaman Betul? Betul! Kita lihat hal dari sekalian Semuanya ini permainan politik Yang menjadi mangsa ialah rakyat jelata Termasuk yang menjadi mangsa ialah rakyat, polis, dan orang awam Pemerintah menggunakan kedudukan mereka untuk melanyak rakyat Malaysia Betul! Kita mesti terus berjuang dengan secara aman Melalui perlembagaan Yaitu artikel 10 Yang telah diputuskan oleh mahkamah beberapa kali Dan juga diputuskan oleh suhakam Yaitu himpunan aman Tak perlu permit polis Tuduh! Tuduh! Ini akan terus kita perjuangkan secara aman Dan kita menentang segala bentuk keganasan Dilakukan oleh sesiapa sekalipun Kita mau aman Kita mau Malaysia ini Menurut perlembagaan dan demokrasi Diamalkan pilih rakyat Andalah bersih di Malaysia ini Baru-baru ini kita lihat institusi Rakyat yang paling besar di cemarkan oleh pemerintah Iaitu kawasan parlimen Kawasan yang berotonomi Kawasan tempat membuang undang-undang Di situ hadirin sekalian Kita lihat bagaimana padukan polis masuk ke dalam parlimen Dan menangkap di dalam kawasan parlimen Ini mencemar kedaulatan rakyat Malaysia Setuju? Setuju! Sampai bila rakyat nak membiarkan Pencemaran seperti ini terus berlaku Dan undang-undang negara kita Dilacurkan oleh pihak eksekutif Sesuka hati mereka Mengikut kehendak mereka Mereka tangkap orang Tuduh orang nak bunuh polis Mereka boleh bebaskan seminggu kemudian Mereka boleh tangkap pula orang lain Tuduh orang ini nak huru-hara dan sebagainya Ini semua kita tidak izinkan berlaku Dan kita hari ini himpul secara aman Dan besok saya sendiri akan bertolak Ke utara sebentar lagi Dan di antaranya kita nak menyambut hari raya Dan kita setuju Hidup dalam keadaan aman dan tenterang Dan hak berimpun Mesti diperolehi oleh kita Dalam masa Bila-bila masa yang kita berjuang daripada sekarang Setuju? Setuju! Hadirin sekalian itulah Kita harap rakyat Malaysia yang cintakan keamanan Mesti diberikan hak berimpun Mesti hak berucat Dan mereka juga Mesti mendapat demokrasi Dan pilihan raya yang bersih di Malaysia ini Sekian Terima kasih Hidup rakyat Hidup rakyat Hidup rakyat Hidup rakyat Hidup perjuangan Hidup perjuangan Begitulah ucapannya Kita bersuang sampai habis-habisan Untuk mengekalkan hak berimpun Keteraman untuk rakyat Malaysia Keteramanan Hidup rakyat Malaysia Hidup rakyat Malaysia Keteramanan Hidup rakyat Malaysia